Bagaimana cara kita memaknai dengan benar ayat 16 dan 17 surat Al-Mulk? Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak? Tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Atau sudah merasa amankah kamu? Atau sudah merasa amankah kamu? Ayat berapa? Ayat 16 dan 17. 16 dan 17. 16 dan 17. Apakah kamu merasa aman? Dari hukuman. Dari hukuman. Man fissama. Man adalah siapa-siapa. Fissama di langit. Ayah sifat bikumul arda. Wa idah ya tamur. Membalikkan bumi. Mengenurunkan adab dari atas. Ada batu diturunkan. Bumi dibalak balik. Nah. Ini perhatiannya yang dihatiakan. Man fissama. Ingat. Bagi ahli iman yang kenal Allah tidak akan pernah pusing dengan kalimat man fissama. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat. Jangan sampai di saat membaca man fissama. Lalu mengatakan Allah ada di langit. Karena memang seolah-olah ayat ini mengatakan seperti itu. Makanya kalau baca Quran sepotong-sepotong berbahaya. Amintum man fissama. Apakah kau merasa aman? Dari yang di langit. Dikatakan Allah di langit. Ayah sifat bikumul arda. Nah. Mana di langit itu karena apa? Adab itu diturunkan. Nanti lanjutannya adalah. Ayur sila'alaikum hasifat. Akan diturunkan. Debu-debu yang bercampur batu dari langit. Ini gambarnya seksa yang diturunkan oleh Allah. Jadi seksa yang diturunkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang tidak beriman. Apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah? Kami akan menjelaskan tentang man fissama. Jadi kalau menemukan ayat man fissama. Bagi orang yang kenal Allah tidak akan pusing. Apakah Allah ada di langit? Tidak. Allah tidak memerlukan langit. Tidak memerlukan aras. Allah menciptakan langit dan aras. Lalu bagaimana dengan bunyi Allah? A'min tumman fissama. Kalau diatihkan di langit. Kalau sudah mengerti Allah tidak membutuhkan tempat. Maka orang tidak akan membayangkan Allah bertempat. Kalau urusan fi langsung dikatakan Allah bertempat. Akan bermasalah. Ada ayat. Wawalladhi fissama'i ilahun. Wafil ardi ilahun. Allah di bumi juga nanti ya. Enggak. Itu dia bicarakan tentang tempatnya Allah. Wawalladhi fissama'i ilahun. Wafil ardi ilahun. Allah di bumi Tuhan. Apakah tempat Allah di bumi? Enggak. Hanya bicarakan Allah menguasai langit. Menguasai bumi. Menguasai semuanya. Ingat. Jadi jangan diartikan Allah bertempat di langit. Kemudian Pak Ahli Tafsir. Imam Tobari dan Yalim menjelaskan. Itu adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus. Malaikat yang ada di langit. Manfissama. Yang ada di langit yang diutus oleh Allah. Untuk menurunkan adab. Ada. Tidak ada dikatakan Allah. Allah menurunkan adab. Malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah. Yang akan dikirim melalui malaikat-malaikat yang ada di langit. Yang akan menurunkan adab kepadamu. Ini. Ini adalah sebetulnya kelihatannya pertanyaan masalah akidah. Ingat. Akidah kita ahli sunnati wal jamatil asyariyati. Allah ada. Tidak memerlukan tempat. Dan sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan ars. Allah tidak memerlukan ars. Dan Allah tidak bertempat di ars. Tapi ars adalah ciptaan Allah. Sebelum adanya ars, Allah sudah ada. Dan setelah ars ada, Allah tetap ada. Seperti sebelum adanya ars. Dan Allah tidak memerlukan ars. Dan Allah tidak memerlukan langit, Allah ada. Sebelum adanya semesta. Sebelum adanya makhluk Allah, Allah sudah ada. Maka jangan dikatakan Allah bertempat. Allah tidak memerlukan tempat. Tapi Allah yang menciptakan segala tempat. Wallahu'alam bisawab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.